Terkait dengan Bapak tadi kan sempat keliling wilayah yang terdampak banjir, dari data yang secara keseluruhan berapa sih Pak? Sebenarnya tahun ini agak mengalami peningkatan ya, banyak beberapa daerah yang mengeluhkan banjir, antara lain ada Rawalumbu, kemudian Bukasi Selatan, Jati Asi, dan Kondok Gede, kemudian juga Medan Satria, dan Bukasi Utara. Kira-kira itu, bahkan ada juga Jati Sampurna untuk sebagian perumahan, makanya ini mungkin perlu, apakah ini merupakan satu siklus lima tahunan, karena dulu yang besar itu adalah 2012, sekarang lima tahun ini adalah 2017. Mungkin ini merupakan curah hujannya juga peningkatannya luar biasa, tinggi, ya kita berharap mudah-mudahan seluruh jajaran pemerintah daerah, beserta dengan TNI, Polri, dan masyarakat, ya siap lah untuk menghadapi berbagai kondisi kenyataan banjir ini. Pak, hari ini saya meninjau kemana saja Pak? Hari ini saya meninjau, pertama kaitannya ke Jati Sampurna, ya, itu ada beberapa perumahan yang saya lihat, Jati Sari, Mas Naga, kemudian saya meninjau juga yang di kolong apa namanya, Jembatan Caman itu, dan satu lagi ke perumahan iklim. Pak, dilihat dari keseluruhan itu apa sih, Pak, penyebabnya, Pak, maksudnya? Jadi banyak hal yang menjadi penyebab, yang pertama adalah memang curah hujannya memang cukup tinggi, ya kita merasakan bahwa dua hari ini, dari kemarin, itu sejak pagi terus-menerus hujan, berhenti hujan lagi, berhenti hujan lagi, dan semalam juga dimulai setengah dua, udah curah hujannya cukup beras, dan itu barangkali yang apa namanya menyebabkan juga daya tampung-daya tampung saluran di Kota Bekasi ini agak overload. Ditambah lagi kiriman yang dari, mungkin curah hujan di Hulu juga, ya, di Kabupaten Bogor ini juga curah hujannya tinggi, sehingga cukup deras juga untuk mengirimkan air ke Kota Bekasi. Antisipasinya apa sih, Pak, karena musim pengajian ini kan baru atau masih akan berlanjut, Pak? Pertama kaitannya dengan antisipasi yang kita lakukan adalah melefektifkan tim pematusan di setiap kecamatan. Kita efektifkan, bahkan yang tadi saya kunjungi juga di perumahan Mas Naga, baru aja beberapa hari yang lalu kita melakukan pematusan, sehingga praktis bahwa itu bisa dipastikan bukan karena tersumbatnya aliran sungai, aliran got itu, karena sampah. Karena sampah itu sudah ada di tepi-tepian. Nah, cuma masalahnya adalah karena adanya aliran memang yang sangat deras dari arah Hulu. Kemudian yang kedua, mungkin kita akan lihat juga tinjau, ini untuk di perumahan yang di Jatib Ding Baru, ada sebagian yang konon kayaknya ada terdampak dari pembangunan infrastruktur. Kita belum melihat ke sana, nanti ini apakah memang ada infrastruktur yang dibuat di tengah sungai. Nah, kita akan coba nanti lihat. Kalau memang itu betul, nanti kita akan koordinasikan tentu dengan pembuat infrastrukturnya, agar supaya ini bisa dicari solusi untuk pembuatan alternatif jalan untuk mengalirkan air itu. Pak, terkait hari ini kan ada satu korban yang tewas, Pak. Iya. Itu gimana, Pak? Ya, tentu pertama, saya juga merasa krihatin dan mengucapkan turut bela sungkawak pada orang tua korban. Kebetulan beliau juga ada tadi menyaksikan proses yang sedang kita lakukan evakuasi terhadap korban ini. Memang sejak awal, kita persiapkan tandun air ini adalah untuk penanggulangan banjir. Sehingga tandun seluas 1,6 hektare ini memang dipersiapkan untuk penampungan sementara air ketika curah hujan tinggi. Nah, sebetulnya ini sudah safety-nya sudah kita pasang, ya, apa namanya, pagar-pagar seng yang ada di sekeliling tandun air ini. Cuma dalam proses perjalanan mungkin ini banyak yang kemudian seng-seng ini, apa namanya, terbuka dan akhirnya anak-anak masuk ke lokasi tandun air ini. Ke depannya, Pak? Ke depannya kita akan coba rapikan kembali ini dan kemudian kita sudah beri peringatan juga sudah di beberapa tempat untuk jangan masuk ke dalam area ini karena ini berbahaya. Kedalaman ini juga cukup dalam, 8 meter. Sehingga kalau anak-anak praktis yang nggak bisa berenang dan dalam keadaan panik saya yakin juga akan sulit untuk bisa menyelamatkan diri. Yang kedua, anak-anak ini juga sudah diberikan peringatan oleh RW. Ketika dihimbau oleh RW, mereka kucing-kucingan dengan RW, akhirnya ya inilah kondisi yang terjadi. Maka saya menghimbau pada para orang tua agar supaya memperhatikan anak-anaknya. Supaya termasuk sudah dalam darurat bencana atau belum, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, kalau dalam kondisi seperti ini, darurat bencana ini kan kita lakukan nanti koordinasi dengan diantara beberapa elemen termasuk TNI Polri ya. Nah, kita belum menyatakan ini sebagai darurat bencana karena memang ini masih kita bisa coba atasi bersama-sama. Kalau nanti kondisi memang semakin kritis, sekarang juga kita melihat masih beberapa tempat yang saya datangi juga evakuasi terhadap korban banjir juga masih belum banyak. Masih mereka tinggal di rumah-rumah mereka bertahan, hanya kita suplai logistik untuk konsumsi mereka. Pak, terakhir, Pak. Banyak warga, terutama dosenikip ini, mengeluhkan tandon yang sampai sekarang ini belum realisasikan. Ya, memang pembangunan tandon ini kan nggak bisa dalam satu tahun anggaran. Karena untuk pembebasan tanah ini aja udah sekitar 38 miliar, belum lagi infrastruktur pembangunannya. Nah, ini dengan dana yang besar itu tentu kita perlu beberapa tahun anggaran. Nah, inilah makanya kita akan lanjutkan kembali pada tahun ini juga pembangunan tandon air ini. Harapannya tadi bahwa kita justru ingin menciptakan tandon air ini untuk penanggulangan bencana banjir. Yang kedua, dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin kita bisa manfaatkan untuk wisata air, untuk apa namanya wisata keluarga dan sebagainya. Memang dalam kondisi yang seperti ini kita belum sempurna ya. Kita akan coba tuntaskan, mudah-mudahan tahun ini bisa lebih rapi seperti halnya di tandon air yang di galaksi dan sebagainya. Pak, satu lagi Pak, itu di Jalan Kemang Sari Raya itu banyak sampah-sampah yang kalau musim keringannya airnya melubar ke jalanan gitu. Sehingga kalau musim hujanin airnya tumpah ke jalanan yang tadi masuk gang itu gimana antisipasinya? Saya minta nanti tim pematusan untuk mencoba menelusuri itu, Kemang Raya. Jalan Kemang Sari Raya. Jalan Kemang Sari, ya di Jatimamur ya. Jadi air itu tumpah masuk ke dalam jalan Satra ini. Ini saya minta nanti UPTD Pondok Gede, UPTD-nya lurang nanti di... Sebelahan Jatiasi sama Pondok Gede. Iya. Itu satu lagi Pak. Bagaimana pompa bensin ya? Satu lagi Pak, kalau di depan itu kalau saya lihat Pak, jadi banjir itu disebabkan karena air masuk sama air keluar gak balang Pak. Air masuk cukup sekali air keluarnya di pintu utama itu terhambat gitu. Gimana upayanya Pak? Apa bisa? Karena di jalan di sentrakota itu saya lihat pipanya itu lancar, jaringannya lancar. Tapi di sini keluarnya sedikit-sedikit gitu Pak. Karena mungkin jembatannya juga kurang ditinggikan Pak. Itu perusahaan jembatannya ditinggikan. Kemudian mungkin ada hal yang mungkin masih apa namanya tanah atau lahan yang masih belum lurus untuk di daerah setelah sentrakota. Karena nanti kita akan menghasilkan menjelang masuk ke jati bening baru ya. Karena gak ngalirnya gak lancar gitu. Itu penyebabnya gitu ya. Jadi kita coba koordinasikan lah dengan beberapa pihak. Oke. Makasih semua ya. Assalamualaikum.